Penyanyi Ashanti resmi dinobatkan sebagai Duta Provinsi Bengkulu, cucu tokoh perjuangan Kiai Haji Abdullah Siddiq ini diharapkan mampu mengangkat nama Bengkulu agar berdampak positif bagi kemajuan daerah. Perobatan Ashanti sebagai Duta Provinsi Bengkulu dilakukan pada malam puncak perayaan ulang tahun Provinsi Bengkulu ke-54 yang dihadiri Gubernur Bengkulu, Rohiddin Mersha. Menurut Rohiddin, penobatan ini bukanlah faktor, melainkan karena secara historis Ashanti adalah cucu kandung tokoh perjuangan Kiai Haji Abdullah Siddiq yang kini diusulkan menjadi pahlawan nasional dari Bengkulu. Ashanti diharapkan bisa memberikan pesan yang lebih luas dalam membantu mengangkat nama Bengkulu di kancah nasional. Maka kita tetapkan beliau dan atas perkenaan dia juga akan menjadi mentah. Untuk dengan harapan ini akan bisa menjadi sebuah pintu promosi sekaligus mengenalkan Bengkulu ya, ke dalam baik dalam konteks budaya, seni, bahkan konteks budaya, seni, bahkan konteks budaya. Pak Duta ini secara umum Pak ya Dutanya? Ya secara umum, karena kita tahu kan mereka juga...